Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat pagi kita berjumpa lagi dalam channel Indra Gunawan Yang channelnya membahas masalah dunia perkayuan Di depan ini itu ada log merbau ini ya Ini log merbau seperti ini panjangnya berarti 16 meter Seperti ini panjangnya 14 meter 30 cm Dengan diameter 120 cm 120 cm Untuk yang ini panjangnya 10 meter 70 cm Sedangkan diameternya 165 cm sama 140 cm Jadi ini besar sekali nih Untuk yang di atas ini 10 meter 30 cm Diameternya 64 cm sama 146 cm Besar sekali nih Hari ini saya mau mencoba menerangkan Cara menghitung Log Entah itu log kayu merbau atau apa Terserah pokoknya bentuknya itu log Log diberikan jadi dua ya Ada yang ada yang log jawa Ada yang log dari luar jawa Kalau log dari jawa Itu seperti jati Terus log link Terus log balsa Log karet Itu penghitungannya pada tabel Jadi mudah Mudah sekali itu Ini saya menjelaskan Kayu Cara menghitung log Dari luar jawa Terima kasih telah menonton Log merbau Log merbau nya Banyak sekali teman-teman Dan ini Ukurannya besar-besar Rata-rata di atas 80 up ya Di depan itu banyak Saya ingin menularkan Ilmu pengetahuan saya Tentang dunia kayu Teman-teman Barangkali Ada manfaatnya Dan semoga ini menjadi Amal kebaikan bagi saya Ini besar-besar Teman-teman Seperti ini ya Panjangnya 8 meter 50 cm Dengan diameter Diameternya 165 Sama 170 Ini dipotong 50 cm Karena ada pecah ini Jadi Pembelinya itu Minta trimming Minta potongan 50 cm Cara menghitung diameter ini Itu ditarik garis Lurus ya Iya 165 Tapi benar ya Ini diameternya Untuk yang Sisi sebelah sini 165 Terus untuk diameter Satunya lagi Itu misalnya Kita kasih kode D1 Untuk D2 Itu harus 90 derajat Teman-teman Dari D1 Jadi Tidak saling merugikan Harus 90 derajat Sama Dengan yang di ujung Sebelah sini Untuk sisi Satunya Itu juga sama Teman-teman D3 Itu diambil Tegak lurus Ya Tegak lurus Dan Untuk D4 nya Itu diambil Garis 90 derajat Dari Garis D3 Tati Ini tertulis Diameternya 158 Sama 144 Dengan panjang 8 meter 50 cm Kita memakai rumus Begini teman-teman ya Rumusnya Ini saya Tidak ada Kertas Dicatat aja ya Saya Kasih rumus Cara menghitung Lok Pertama Diameter itu Ada Diameter Satu Dua Tiga Dan Empat Itu Ditambahkan Dan Dibagi Empat Kita Ambil Rata-ratanya Teman-teman Kita Ambil Rata-rata Dari Diameter itu Sekarang Sudah ketemu Rata-ratanya Misalnya Rata-ratanya Itu A Misalnya ya Terus Panjangnya Panjangnya Sudah ketemu Delapan Delapan meter Lima puluh Centi Ya Itu Rumusnya D kuadrat A kuadrat Ya Atau Diameter Kuadrat Dikali Panjang Dikali Dengan ketetapan Untuk Menghitung Lok Itu 0,7854 Itu Dicari Jumlahnya Ya Misalnya Ketemu B Misalnya Dari Hasil Perhitungan Tadi Dibagi Dengan 10.000 Kalau Satuan Panjangnya Tadi Meter Saya ulang lagi Ya Teman-teman Untuk Diameter Kita cari Diameter Rata-ratanya Teman-teman D1 Ditambah D2 Ditambah D3 Ditambah D4 Dibagi 4 Ketemu Diameter Rata-rata Misalnya Menghasilkan A Misalnya Ya Itu Dikali Dengan Panjangnya Panjangnya Satuannya Meter Itu Dikali 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 Sama Ketetapan Untuk Menghitung Lok Yaitu 0,7854 Dari Hasil Pengalian Tadi Yang D Kuadrat Dikali Panjangnya Terus Dikali 0,7854 Kan Ketemu Hasilnya Itu Dibagi 10.000 Kalau Satuannya Masih Ada Satuan Yang Tidak Sama Misalnya Senti Yang Satunya Meter Tapi Kalau Satuannya Sama Semua Sentimeter Semua Itu Dibagi Satu Juta Teman Teman Begitu Penjelasan Dari Saya Semoga Penjelasan Saya Ini Mudah Dimengerti Sama Teman Teman Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Yang Mempunyai Usaha Kayu Atau Kerja Di bidang Perkayuan Itu Bisa Bisa Untuk Menghitung Pubikasi Dari Lok Khususnya Lok Di Luar Jawa Kalau Video Saya Ini Bermanfaat Tolong Video Saya Ini Di Like Di Subscribe Dan Di Comment Ya Teman Teman Agar Saya Tetap Bersemangat Dalam Membuat Konten Konten Jangan Lupa Loncengnya Untuk Dinyalakan Sehingga Teman Teman Mengetahui Konten Konten Yang Terbaru Dari Saya Terima Terima Kasih Teman Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sem令 Terima Tidak N Tidak Abite Tidak 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 Tidak